Kisah Sibangau Putih, Jilid 05 Sebulan kemudian setelah Tan Piausu mengawal kiriman berharga itu, datang utusan Tan Piausu yang mengabarkan bahwa dia telah tiba dengan selamat di kota Tuolun dan minta agar istri dan putranya menyusul ke Tuolun karena di kota itu sedang ada keramaian dan perayaan besar. Karena aku khawatir akan keselamatan ibumu dan engkau, maka aku sendirilah yang mengawal kalian. Akan tetapi ternyata di perjalanan kita diserang gerombolan berkedok itu. Selanjutnya engkau dan ibumuku suruh menyelamatkan diri dari kejaran gerombolan dengan menunggang onta memasuki gulun pasir. Ah, peristiwa itu menghantui aku setiap malam selama ini, karena aku merasa seolah-olah aku menyuruh kalian berdua memasuki jurang kematian. Nanti dulu, Paman. Siapakah orang yang mengirim berita dari ayah itu? Orang yang menyampaikan pesan ayah dari Tuolun. Aku sudah mencari orang itu namun tidak berhasil. Ketika dia datang melapor itu, aku sudah merasa heran mengapa Tanto Aku tidak mengutus seorang di antara para anak buahnya, melainkan seorang yang asing dan takku kenal. Orang itu mengatakan bahwa dia adalah anggota rombongan Piausu yang mengawal barang dari Tuolun ke selatan, dan Tanto Aku yang sudah mengenalnya, menitipkan pesan itu untuk kita. Dan engkau masih ingat orangnya. Wajahnya? Namanya? Teng Lun menarik napas panjang dan menggelengkan kepala. Itulah kesalahan dan kecerobohanku. Karena tak menduga buruk, aku lupa lagi akan namanya, dan wajahnya juga wajah orang biasa sehingga aku sudah tidak ingat lagi. Akan tetapi aku merasa yakin bahwa dia adalah seorang anggota gerombolan orang berkedok itu yang sengaja memancing kita melakukan perjalanan jauh itu. Pada saat itu, dari luar muncullah seorang laki-laki yang usianya sekitar 35 tahun. Orangnya bertubuh tinggi kurus dengan muka pucat kekuningan tetapi sepasang matanya berkilat dan dia nampak cerdik serta gagah. Sebatang pedang tergantung di punggungnya dan pakaiannya juga pakaian seorang Piausu. Melihat orang ini, Sin Hang segera mengenalnya. Orang ini adalah Ciu Piausu, nama lengkapnya Ciu Hock Kwei, salah seorang di antara Piausu Piausu pembantu ayahnya. Sebaliknya, Ciu Hock Kwei tidak mengenal pemuda yang sedang bercakap-cakap dengan Teng Piausu itu. Disangkanya Sin Hang seorang tamu biasa yang hendak mengirim barang, maka dia pun acuh saja. Paman Ciu Sin Hang menegurnya. Orang itu terkejut, kemudian memandang Sin Hang penuh perhatian. Pandang matanya mengandung keheranan karena dia tidak mengenal pemuda yang menyebutnya Paman itu. Ciu Te, apakah hengka sudah lupa kepadanya? Dia ini adalah Tan Sin Hang, berkata Teng Piausu. Sepasang matu yang bersinar itu terbelalak dan kini dia pun teringat. Kalau tadi dia seperti juga Teng Piausu, tidak ingat kepada Sin Hang, adalah karena mereka sudah mengira bahwa Sin Hang telah tewas. Sin Hang ciup Piausu berseru. Dia cepat menghampiri, lalu memegang lengan pemuda itu. Syukurlah, engkau masih selamat, masih hidup. Sungguh merupakan keajaiban. Dan bagaimana dengan ibumu? Ibu telah meninggal dunia diserang badai di gulun pasir. Ah, kasihan. Ciu Te, kebetulan engkau pun datang. Sin Hang sudah pulang dan ia minta keterangan tentang semua peristiwa yang terjadi, dan tadi aku sudah menceritakan tentang sebab keberangkatan ayahnya, kemudian mengenai perjalanan dia dan ibunya yang kukawal. Kalau aku lupa dalam keteranganku, engkau dapat menambahkan. Ciu Hokkawe mengangguk dan duduk berhadapan dengan mereka. Semua itu agaknya sudah direncanakan orang yang memusuhi keluargamu, Sing Hong, kata Ciu Piawosu dengan suara penuh keyakinan. Aku pun sudah mengatakan demikian, sambung Teng Piawosu. Nanti dulu, Paman berdua. Lebih dahulu aku ingin mendengar cerita Paman Teng Lun tentang pengalamannya pada waktu aku dan ibu berpisah darimu, Paman. Ceritakanlah selengkapnya, karena mungkin keterangan Paman ini penting bagiku. Teng Lun lalu melanjutkan ceritanya. Saat ia mengawal menyonya Tan Hot dan Sin Hong, mereka dihadang oleh perampok berkedok dan dia melakukan perlawanan mati-matian bersama 12 orang anak buahnya. Namun, pihak perampok ternyata selain lebih banyak jumlahnya, juga liai sekali sehingga satu demi satu anak buahnya roboh dalam keadaan binasa. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan dan berbahaya bagi kalian berdua, aku mengajak kalian melarikan diri. Karena para perampok berkedok itu terus melakukan pengejaran, ketika mendapatkan binatang onta, aku menyuruh kalian melarikan diri ke dalam gun pasir, sedangkan aku kemudian menanti para pengejar untuk melakukan perlawanan mati-matian dan membiarkan kalian dapat menyelamatkan diri, sampai di sini Teng Piao Su diam dan merabar-rabar pelingah kirinya yang sudah tidak berdaun lagi. Teng Lun melakukan perlawanan mati-matian, dikeroyok oleh banyak orang berkedok dan biarpun dia mengamuk dengan golok besarnya, akhirnya dia roboh pingsan karena luka-lukanya dan daun pelingah kirinya putus. Ketika aku siuman, mereka sudah tidak ada. Ternyata mereka membiarkan aku hidup dan hanya membuntungi daun pelingah kiriku. Ah, inilah yang membuatku menyesal bukan men, Sin Hong. Aku sudah menyuruh engkau dan ibumu lari ke gun pasir karena khawatir kalau kita semua akan dibunuh. Ternyata mereka tidak membunuh aku, dan kalian, kalian sudah kusuruh memasuki gun pasir dan ternyata ibumu tewas di gun pasir. Kedua matu kakek tua itu menjadi basah. Tentu ia telah menderita tekanan batin hebat sehingga dalam umur 40 tahun lebih dia sudah kelihatan bagaikan seorang kakek-kakek. Paman Teng, harap kau lanjutkan ceritamu. Setelah engkau siuman, lalu bagaimana tanya Sin Hong, sejak tadi pandang matanya tak pernah meninggalkan wajah orang tua itu, memandang penuh selidik. Dalam keadaan luka-luka aku berusaha mencari kalian di gun pasir, akan tetapi aku kehilangan jejak karena jejak ontak itu dihapus oleh pasir yang tertiup angin. Karena aku menderita luka-luka, aku pun pulang ke Bangguan dan sesudah luka-lukaku sembuh, bersama ciote ini aku pergi melakukan penyelidikan ketu olun. Ternyata ayahmu tidak pernah sampai ketu olun. Ketika kami menyelidiki, kami mendengar dari para piausu di sana bahwa ayahmu bersama 10 orang anak buahnya, Teng Lun tidak dapat melanjutkan ceritanya, khawatir jika Sin Hong akan terkejut mendengar nasib ayahnya. Paman Teng, aku sudah tahu bahwa ayah dan anak buahnya telah meninggal dunia, tewas dalam sebuah hutan di luar kota tu olun. Ayah, engkau sudah tahu pula kata Teng Lun, agak lega hatinya karena dia tidak usah menceritakan lagi peristiwa yang menyedihkan itu. Kami bersembah yang di depan makam ayahmu dan anak buahnya yang dijadikan satu dan menurut para piausu, jenazah mereka dikubur oleh seorang hwasyo tua dibantu mereka. Kami tidak berani lancang memindahkan kuburan ayahmu ke sini, karena tidak ada lagi keluargamu di sini. Selanjutnya bagaimana, Paman Desak Sin Hong? Lei Wang Wei menuntut barang-barangnya yang berharga 100 kati emas itu. Tentu saja kami di sini tidak mampu mengembalikan harta sedemikian banyaknya. Hartawan itu lalu menyita semua barang. Semua barang yang berada di rumah orang tuamu lalu dilelang dan dijual, akan tetapi tetap saja tidak mampu melunasi atau mengganti harga barang kiriman itu. Akhirnya tinggal rumah dan kantor ini, yang harus dijual pula. Untung ada Ciot ini yang mengusahakan pinjaman uang sebanyak 2.000 tel perak untuk membeli sendiri rumah dan kantor ini dan uangnya diserahkan kepada Lei Wang Wei. Nah, kini pengan piyau kiok tidak memiliki apa-apa lagi, bahkan rumah kantor ini pun menjadi hak milik salah seorang paman dari Ciot dengan perjanjian bahwa jika dalam waktu 10 tahun tidak berhasil mengembalikan uang itu bersama bunganya yang layak, terpaksa akan diambil alih. Akan tetapi, sejak terjadi peristiwa itu, perusahaan kita tidak laku lagi. Orang mulai tidak percaya, apalagi ayahmu tidak ada sehingga kami benar-benar bangkut. Paling lama dalam 2 tahun lagi rumah dan kantor ini harus diserahkan kepada yang berhak, Teng Lun mengakhiri ceritanya dengan suara sedih. Akan tetapi Sin Hang tidak tertarik tentang rumah itu. Paman Teng dan Paman Ciu, kalian tadi mengatakan bahwa semua peristiwa itu pasti direncanakan oleh orang-orang yang memusuhi ayah. Mengapa kalian dapat menduga demikian dan siapakah orang-orang yang memusuhi ayah? Sin Hang, peristiwa yang dahulu menewaskan ayahmu, juga 20 orang anggota pengawal kita, bahkan sudah membuat pengan piyau kiok bangkrut, tentu saja tidak bisa kami diamkan. Malah petaka itu masih ditambah lagi dengan lenyapnya engkau dan ibumu. Kami, terutama sekali aku dan Ciot ini, berbulan-bulan lamanya melakukan penyelidikan untuk mengungkap rahasia itu. Kami telah menghubungi banyak piyau usu, bahkan kami memasuki daerah hitam untuk mencari keterangan dari para gerombolan perampok tentang gerombolan berkedok itu. Akan tetapi, semua usaha kami gagal. Tak seorang pun tahu tentang gerombolan itu, bahkan tak ada yang pernah mendengar ada gerombolan berkedok di daerah ini. Kami kemudian mengambil kesimpulan bahwa tentu gerombolan itu bukan perampok biasa, melainkan orang-orang yang menyamar sebagai perampok, oleh karena itu mereka memakai kedok agar muka mereka tidak dikenal. Sin Hang dalam hatinya menyetujui. Memang perampok berkedok itu bukan perampok, pikirnya, melainkan para piyau usu yang menyamar perampok. Lalu siapakah menurut dugaan paman yang mengatur semua itu? Setelah kami berdua menyelidiki urusan ini, Maka kami mengambil kesimpulan bahwa besar sekali kemungkinan yang mengatur semua ini adalah Kwee Piao Su pemilik dari Ban Goan Piao Kio kata Teng Lun dengan nada suara penuh keyakinan. Sin Hang mengerutkan alisnya. Dia telah berusia 14 tahun saat meninggalkan Ban Goan. Sebagai putra kepala Piao Kio, tentu saja dia tahu siapa Kwee Piao Su itu. Ban Goan Piao Kio merupakan saingan pengan Piao Kio. Ia pernah mendengar pula bahwa keluarga Kwee yang memimpin Ban Goan Piao Kio mempunyai ilmu sila tinggi. Namun, selama itu dia hanya mendengar persaingan dalam perusahaan itu, maka tentu saja dia terkejut dan meragu mendengar bahwa keluarga Kwee yang mengatur semua rencana busuk ini untuk menghancurkan keluarganya dan membuat bangkrut pengan Piao Kio. Hem, dengan alasan apa maka Jiwi, kalian, lalu mempunyai dugaan seperti itu tanyanya mendesak. Chiu Ho Kwee memanturkannya. Kami berdua sudah melakukan penyelidikan secara mendalam dan kiranya tidak ada golongan lain yang dapat dicurigai kecuali keluarga Kwee dari Ban Goan Piao Kio. Memang tidak dapat disangkal bahwa sebagai seorang Piao Su, mendiang ayahmu mempunyai banyak musuh di antara para perampok. Akan tetapi, tidak ada perampok yang mempergunakan Kero seperti itu, berkedok pula. Biarpun kami belum memperoleh bukti meyakinkan, akan tetapi hanya keluarga Kwee saja yang mempunyai alasan kuat untuk melakukan semuanya itu. Pertama, anak buahnya menyamar sebagai perampok dan berkedok karena kalau tidak, tentu ayahmu, juga Teng To Ako dan para anak buah Piao Kio kita akan mengenal mereka. Kedua, mereka tentu sudah mendengar bahwa kami memperoleh biaya besar, maka mereka merasa iri dan mereka melakukan penghadangan. Dengan demikian, mereka memperoleh banyak keuntungan. Pertama mendapatkan harta besar itu dan kedua, bisa menghancurkan kita sebagai saingannya yang terbesar di kota ini. Kemudian yang ketiga, hal ini pun hasil penyelidikan kami, dahulu, sebelum mendiang ibumu menjadi istri mendiang ayahmu, pernah mendiang ibumu dipinang oleh Kwee Tai Seng, yaitu Kwee Piao Su. Pinangan itu ditolak. Hal ini pun memperkuat alasan mengapa dia lalu menghancurkan keluarga ayahmu. Mendengar semua itu, Sin Hang mengerutkan alisnya. Agaknya cocok keterangan itu dengan apa yang didengarnya dari anggota perampok bahwa gerombolan berkedok itu tadinya merupakan rombongan Piao Su yang menyamar. Benarkah Kwee Piao Su yang mengatur semua ini? Dia tidak mau sembrono. Harus diselidikinya lebih dulu sampai terdapat bukti. Tanpa bukti, tidak mungkin dia menuduh keluarga Kwee begitu saja. Akan tetapi, andai kata benar dia, setelah berhasil membunuh ayah dan merampas harta kiriman, mengapa pula dah menyerang engkau, Pak Manteng? Dan mengganggu ibu dan aku. Mungkin untuk membasmi keluarga ayahmu, agar jangan menimbulkan balas dendam di kemudian hari, atau, ah, entahlah. Betapapun juga aku yakin bahwa dialah yang melakukan semua ini. Tetapi, setelah engkau dikeroyok dan dikalahkan, kenapa engkau tidak dibunuhnya? Tadinya aku pun merasa heran, akan tetapi kemudian aku bisa mengerti mengapa dia membiarkan aku hidup. Tentu saja agar aku dapat mengurus Piau Kiyok ini, memenuhi pertanggung jawabannya sehingga dimati masyarakat. Piau Kiyok ini menjadi bangkrut, dan mungkin agar aku menjadi saksi hidup bahwa yang menyerang adalah perampok-perampok berkedok, bukan anak buah Piau Kiyok itu. Ah, dia telah menyiksaku dengan membiarkan aku tetap hidup, merasa berdosa dan menanggung malu karena Piau Kiyok menjadi begini. Sin Hang mengerutkan alis. Semua dugaan memang menuding ke arah Kwe Piau Su dan biarpun belum ada bukti, namun hati siapapun memang condong untuk menuduh keluarga Kwe. Oh ya, Pak Manteng Lewangwe itu membuka toko rempah-rempah yang besar di Kota Raja? Tahukah engkau di jalan mana dia tinggal di Kota Raja dan bagaimana macam wajahnya? Ah, dia sama sekali tidak dapat kita curigai, Sin Hang, kata Ciu Piau Su. Dia telah menderita rugi yang amat banyak. Harta kekayaannya yang berharga seratus kati emas itu, setelah dia menyita semua harta milik keluargamu, belum juga ada sepersepuluh bagian. Jadi, dalam urusan ini dia yang menderita rugi harta paling banyak dan kami tidak pernah mencurigai dia. Aku pun tidak mencurigai siapa-siapa selama belum ada bukti, kata Sin Hang, akan tetapi aku harus mengetahui dengan jelas semua orang untuk bahan penyelidikanku. Pak Manteng di mana alamatnya dan bagaimana macamnya orang itu? Aku hanya dua kali bertemu dengan dia, Sin Hang. Pertama kali pada saat dia datang membawa peti bersama beberapa orang pembantunya dengan naik kereta. Kemudian ketika dia datang lagi untuk penggantian hartanya yang dirampok, lalu dia menyerahkan pengurusan penggantian itu kepada pengawalnya. Menurut keterangan pegawainya, Lei Wang Wei memiliki toko rempah-rempah besar di jalan singa batu, dan rumahnya seperti istana. Adapun wajah dan bentuk badannya tidak sulit untuk dikenal. Tubuhnya pendek dengan perut gendut sekali, kepalanya bundar dan matanya lebar, memakai gigi emas. Hidungnya besar dan mulutnya selalu tersenyum-senyum menyeringai, apalagi kalau berhadapan dengan wanita seperti yang kulihat ketika dia berkunjung dan melihat wanita lewat di depan pintu. Dia termasuk laki-laki yang memiliki ciri metu keranjang. Usianya ketika itu 30 tahunan, jadi sekarang sudah hampir 40 tahun. Terima kasih, Paman. Keterangan itu sudah cukup bagiku, kata Sin Hong. Sin Hong, ku pikir apa yang dikatakan Ciu Teh tadi benar. Engkau hanya akan membuang waktu sia-sia belaka jika menyelidiki keadaan Lei Wang Wei. Bahkan jika engkau muncul dan dia tahu bahwa engkau wialah putra Tanto Aku, tentu dia akan marah-marah karena diingatkan akan kerugiannya. Mungkin dia akan menuntut penggantian darimu karena engkau adalah putra Tanto Aku. Sebaiknya kalau engkau menyelidiki Kwee Piawosu. Dia amat mencurigakan dalam hubungan ini sebab ada satu hal yang perlu kau ketahui. Akan tetapi biarlah nanti saja ku ceritakan kepadamu. Sin Hong merasa heran sekali karena dia melihat betapa pandang macu Teng Piawosu mengerling ke arah Ciu Piawosu, seakan-akan hendak memberi tanda bahwa dia tidak ingin apa yang hendak diceritakan kepada Sin Hong itu dapat terdengar oleh orang lain. Agaknya Ciu Piawosu tak tersinggung atau tidak memperhatikan ucapan Teng Piawosu itu. Malam itu, setelah makan malam dan berganti pakaian, Sin Hong beristirahat di dalam kamarnya. Di dalam kamar itu, kamarnya sendiri waktu dia belum meninggalkan tempat ini, akan tetapi kamar yang sudah kosong dan hanya terdapat sebuah dipan sederhana, dia merebahkan diri sambil termenung. Langit-langit kamar itu masih sama seperti dulu, dicat biru namun catnya sudah luntur dan terdapat noda-noda bekas air hujan yang bocor. Dia merasa terharu karena kamar ini sama sekali tidak asing, bahkan dia merasa akrab rebah di situ. Karena lelah, juga karena batinnya lelah pula setelah banyak berpikir, dia pun tertidur dan malam pun mulai makin menghitam dan makin sepi. Manusia hidup tak mungkin bebas dari persoalan sebab hidup berarti komunikasi antara manusia, berarti pergaulan di masyarakat ramai dan dalam setiap persoalan sudah pasti kadang-kadang terjadi pergesekan-pergesekan atau pertentangan pendapat yang lantas menimbulkan persoalan. Juga dalam hidup manusia menghadapi pula peristiwa-peristiwa yang menempatkan dirinya kita harus berhadapan dengan hal-hal yang tak menyenangkan, dengan hal-hal yang mengancam, dengan kehilangan-kehilangan dan sebagainya, yang tentu saja akhirnya menimbulkan masalah atau persoalan yang kita namakan problem. Hidup ini seolah-olah menjadi ladang di mana problem tumbuh seperti jamur di musim hujan, tiada hentinya, sejak kecil sampai tua dan mati, sejak pagi bangun tidur sampai menjelang pulas di malam hari. Benarkah hidup harusnya begini? Tidak dapatkah kita terbebas dari problem, dari persoalan? Selama kita masih hidup, tidak mungkin kita terhindar dari persoalan karena persoalan merupakan peristiwa yang terjadi setiap saat, dalam pekerjaan, dalam hukuman antara keluarga, antara sahabat, bahkan dalam permainan selalu timbul problem. Namun, kalau kita mau mengkaji dengan seutuhnya, atau lebih tepat lagi, kalau kita mau membuka matu dengan waspada, mengamati segala peristiwa yang terjadi tanpa penilaian, tanpa prasangka, tanpa gambaran bahwa aku diuntungkan atau dirugikan, kalau kita menghadapi segala peristiwa yang terjadi sebagai suatu fakta, sebagai suatu kenyataan yang sedang terjadi dan tidak dapat diubah oleh apapun juga, maka akan nampaklah oleh kita bahwa sesungguhnya problem itu tidak ada. Problem dalam hal ini diartikan sebagai masalah yang menyusahkan, menyulitkan atau merugikan diri kita. Peristiwa yang terjadi sama sekali tiada sangkut pautnya dengan problem dan problem itu baru ada kalau memang kita problemkan, kita adakan. Yang kita anggap sebagai problem biasanya adalah sesuatu yang menimbulkan rasa khawatir atau takut, sesuatu yang kita anggap amat merugikan, sesuatu yang mengancam, dan sesuatu yang melenyapkan sumber kesenangan kita. Segala macam peristiwa, baik yang kita anggap menyenangkan atau menyusahkan, ialah suatu kenyataan, suatu kewajaran, suatu proses yang terjadi karena suatu sebab, dan karena merupakan fakta yang wajar dan di situ tidak ada susah atau senang, untung atau rugi. Baru setelah kita menilai, berdasarkan untung rugi bagi diri sendiri, maka fakta itu kita nilai sebagai baik atau buruk, menguntungkan atau merugikan, dan yang merugikan, yang buruk, kita jadikan sebagai suatu problem. Contohnya demikian. Hujan datang. Ini wajar. Ini kenyataan, fakta yang sedang terjadi dan tak dapat diubah oleh siapapun. Ini suatu proses dari sebab-sebab tertentu. Tidak ada untung atau rugi dalam hujan, tidak ada baik maupun buruk. Akan tetapi, kita menghadapinya dengan si aku menilai-nilai. Si penjemur terigu merasa dirugikan dan menyumpah-nyumpah, atau menangis karena terigunya rusak dan dia menderita rugi banyak. Sebaliknya si petani yang memang membutuhkan air hujan bagi tanahnya, memuja dan memuji Tuhan, berterima kasih dan tertawa-tawa karena peristiwa itu menguntungkan dirinya. Jelaslah bahwa hujan itu tetap hujan, suatu peristiwa yang wajar, namun menjadi problem atau tidak tergantung kepada kita sendiri yang menilainya. Jelas bahwa problem itu tidak ada kalau tidak kita adakan sendiri. Demikian pula dengan peristiwa apapun juga di dunia ini. Jatuh sakit, itu pun suatu kenyataan yang wajar, suatu proses yang bersebab. Kalau kita menerimanya dengan pengamatan yang waspada, dan menerimanya sebagai suatu kenyataan hidup, tanpa menilai, maka batin kita tidak menjadi keruh oleh suka duka, dan kita dapat bertindak berdasarkan kebijaksanaan untuk menanggulangi sakit yang datang itu. Sampai kepada kematian seseorang. Kita hadapi sebagai suatu kenyataan yang wajar, suatu proses bersebab, dan kita tidak akan diseret oleh duka melainkan dapat bertindak dengan bijaksana. Jika sudah begini, akan nampaklah oleh kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah pasti bersebab, dan segala sesuatu yang terjadi adalah suatu kewajaran, dan di dalam setiap peristiwa terdapat suatu pelajaran, suatu hikmah yang amat berharga. Tinggal kita mau membuka matu dengan waspada atau membutakan matu dengan tangis dan rintihan. Sin Hang adalah seorang yang semenjak kecilnya mengalami banyak hal-hal yang amat hebat dan jika dipandang sepintas lalu, tentu saja semua peristiwa itu amat merugikan dirinya. Ayahnya dibunuh orang, ibunya juga lewas secara menyedihkan, kemudian tiga orang gurunya sekaligus, terbunuh orang pula. Semua itu terjadi tanpa dia dapat menolong. Akan tetapi, gemblengan tiga orang sakti membuat dia menjadi seorang pemuda yang kuat lahir batin, tidak mudah terseret si aku yang selalu ingin menang sendiri. Hal ini menjauhkan perasaan dendam dari batinnya dan jika dia menyelidiki tentang peristiwa yang menimpa keluarganya, hal itu dilakukan tanpa perasaan dendam dan benci, tetapi sebagai pemenuhan tugas seorang pendekar yang harus menentang kejahatan. Orang-orang yang menghancurkan keluarga ayahnya amatlah jahat, dan dia ingin tahu apa yang menyebabkan mereka melakukan semua kejahatannya. Malam itu sunyi sekali dan biarpun Sin Hang tidur pulas karena lelah lahir batin, sedikit suara yang tidak wajar sudah cukup untuk membuatnya terbangun dengan kaget. Dia mendengar gerakan tidak wajar di atas genteng rumah itu dan mendengar pula suara orang merintih. Hal ini sudah cukup membuat dia sadar sepenuhnya, dan di lain saat tubuhnya sudah meloncat keluar dari dalam kamar, keluar dan langsung dia meloncat naik ke atas genteng. Malam itu gelap, hanya diterangi cahaya ribuan bintang, namun cukup terang baginya untuk melihat berkelebatnya bayangan orang yang berlari di atas wungan. Hei, berhenti dulu Sin Hang meloncat dan mengejar. Bayangan hitam itu tiba-tiba membalik dan ternyata dia mengenakan kedok hitam, dan begitu Sin Hang tiba dekat, dia sudah menyambutnya dengan serangan totokan pada ulu hati Sin Hang. Gerakannya demikian cepat dan mengandung hawa pukulan dasyat yang mengejutkan Sin Hang. Pemuda ini cepat menangkis sambil memutar telapak tangan untuk menangkap lengan orang. Plak, beret. Bayangan itu tertangkap lengannya, akan tetapi lengan itu dibetot dan lengan bajunya saja yang robek dan tertinggal di tangan Sin Hang. Orang berkedok itu meloncat dari atas wungan, melayang masuk ke dalam malam gelap di antara tohon dan rumah tetangga dan lenyap. Sin Hang tidak mengejar karena dia belum tahu siapa orang itu dan apa maksudnya malam-malam datang ke rumahnya. Karena tidak tahu, maka tadipun dia tidak turun tangan secara keras, hanya berusaha menangkap saja namun gagal dan hal itu saja sudah membuktikan bahwa bayangan hitam itu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Karena khawatir mendengar suara rintihan tadi, Sin Hang cepat meloncat turun kembali ke dalam rumah, langsung menuju ke kamar Teng Piausu karena di dalam rumah itu hanya ada mereka berdua. Daun pintu kamar itu terbuka lebar. Suara rintihan lemah masih terdengar dari sebelah dalam kamar. Cepat Sin Hang meloncat masuk. Kamar itu agak remang-remang, hanya diterangi sebatang lilin di atas meja di sudut ruangan. Sin Hang melihat sesosok tubuh berlumuran darah menggelepak di atas lantai, dan ternyata orang itu bukan lain adalah Teng Piausu. Paman seru Sin Hang sambil menghampiri dan berlutut, cepat memeriksa keadaan orang itu. Luka di dadanya amat parah dan taulah dia bahwa tidak ada harapan lagi bagi Teng Loon Taman. Siapa yang melakukan ini? Dengan napas terengah Teng Loon menjawab, tidak, tahu, amat cepat, berkedok. Sin Hang. Sin Hang cepat menotok beberapa jalan darah di dada dan pundak Teng Loon. Totokan ini menolong mengurangi rasa nyeri, sesat, dan Teng Loon melanjutkan kata karanya, agak lancar. Sin Hang dahulu sebelum dilamar ayahmu, ibumu pernah saling mencinta dengan Kuee Tai Seng. Paman, siapa yang melakukan ini terhadap Paman? Siapakah yang menyerang tadi? Seorang berkedok, akan tetapi siapa kiranya dia, Paman? Entahlah, luar biasa lihainya, Teng Loon tidak kuat lagi, lehernya terkulai kemudian nyawanya melayang. Sin Hang mengepal tinju. Teng Loon tak mengenal pembunuh itu. Ia merasa yakin bahwa tentu pembunuh itu ada hubungannya dengan mereka yang membasmi keluarganya. Dia merasa menyesal sekali mengapa tadi tidak dikejarnya orang berkedok itu dan menawannya. Akan tetapi, dia sama sekali tidak membayangkan bahwa orang berkedok ini telah membunuh Teng Loon dan Teng Loon hanya memberitahu bahwa ibunya pernah saling cinta dengan Kuee Tai Seng, atau Kuee Piawusu, orang yang telah dicurigai oleh Teng Loon dan Ciuho Kwei sebagai pembahasmi keluarganya. Agaknya itulah yang hendak diceritakan kepadanya namun ditahannya, sore tadi di depan Ciu Piawusu. Hem, apakah karena cintanya terhadap ibunya gagal oleh karena ibunya menikah dengan ayahnya lalu orang si Kuee itu menjadi marah dan menaruh dendam kepada ayahnya? Jadi ibunya mencinta laki-laki itu, akan tetapi kakeknya dahulu menolak pinangan keluarga Kuee. Pada keesokan harinya, ketika mendengar akan peristiwa itu, Ciuho Kwei datang dan dia pun berlutut dan menangisi jenazah Teng Loon ketika jenazah itu dimasukkan peti oleh para Piawusu lainnya yang datang berlayat bersama para tetangga, dan setelah diperiksa oleh pembesar yang berwenang untuk itu, Ciuho Kwei lalu bersembahyang dengan suara yang cukup nyaring. Teng to aku. Kita yakin bahwa yang melakukan ini tentulah pembunuh Teng to aku pula, yaitu anjing Shikwee. Tenangkanlah rohmu, to aku, karena sekarang juga aku, Ciuho Kwei, akan menuntut balas kepada anjing Shikwee itu setelah berkata demikian, dengan langkah lebar Ciuho Kwei lalu pergi meninggalkan rumah itu. Semua orang memandang dengan gelisah. Sin Hang lalu melangkah keluar pula dari rumah itu, diam-diam membayangi Ciuho Kwei yang pergi dengan muka merah dan sikap marah. Dia ingin sekali melihat apa yang hendak dilakukan oleh Piawusu itu. Seperti yang sudah diduga dan dikhawatirkannya, Ciuho Kwei langsung saja menuju ke rumah Kwee Taisheng, pemimpin dari bangguan Piawakiok. Beberapa orang Piawusu segera keluar dari kantor perusahaan itu menyambut kedatangan Ciuho Kwei dengan sikap heran. Aku ingin berjumpa dan bicara dengan Kwee Taisheng. Demikian Ciuho Kwei berkata lantang, dengan sikap marah. Selagi para Piawusu memperlihatkan sikap kurang senang, tiba-tiba dari dalam muncul seorang laki-laki berusia kurang lebih 45 tahun. Dari belakang batang pohon tak jauh dari situ, Sin Hang menonton dan kehadirannya tidak menarik perhatian karena di tempat itu sudah berkumpul beberapa orang yang tertarik melihat ribut-ribut itu. Sin Hang masih dapat mengenal Kwee Piawusu. Masih nampak gagah dan tampan, bertubuh tinggi besar dan berdada bidang. Seorang laki-laki yang jantan dan gagah, dan kini dia memandang dengan penilaian lain karena teringat bahwa laki-laki ini pernah saling mencinta dengan ibunya di waktu masih muda. Seorang pria yang ganteng, dan tidak heran kalau ibunya pernah saling mencinta dengannya. Kiranya Chiu Piawusu yang datang berkunjung, berkata Kwee Piawusu dengan sikap ramah dan pandang matanya tajam penuh selidik. Silakan masuk dan mari kita bicara di dalam. Tidak perlu masuk, di sini pun cukup Chiu Piawusu berkata dengan suara membentak marah. Kwee Tai Seng, kini aku datang untuk menuntut balas atas kematian saudara-saudara Kutan Hock dan Teng Lun. Majulah dan mari kita membuat perhitungan dengan senjata tangan kanannya bergerak dan Chiu Piawusu telah menghunus pedang yang bergantung di punggungnya. Sin Hang mengerutkan alisnya, sama sekali tidak setuju melihat sikap Chiu Hock Kwee biarpun orang itu menyatakan hendak membalaskan dendam atas kematian ayahnya dan Teng Piawusu. Chiu Hock Kwee dianggapnya terlalu kasar dan sembrono, padahal sama sekali belum ada bukti nyata bahwa pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan oleh Kwee Piawusu. Dia pun hanya menonton saja, akan tetapi diam-diam dia pun bersiap untuk melindungi keselamatan Chiu Hock Kwee kalau sampai terancam bahaya maut. Akan tetapi Kwee Piawusu kelihatan heran mendengar tantangan dan melihat sikap Chiu Hock Kwee. Hem, Chiu Hock Kwee, sungguh sikapmu ini membuat kami merasa bingung dan tak mengerti. Saudara Tan Hock telah tewas dalam tugasnya, beberapa tahun yang lalu, dan kini yang melanjutkan perusahaan pengan Piaw Kyo adalah Saudara Teng Loon. Bagaimana engkau kini mengatakan hendak membalas kematian Saudara Teng Loon? Dan mengapa pula kepadaku? Orang Chiu Hock Kwee, tidak perlu lagi berpura-pura. Orang lain boleh jadi tidak tahu, akan tetapi aku yakin bahwa yang membunuh Teng Toa kemalam tadi adalah engkau. Dan dahulu pun yang melakukan pencegatan, merampas barang kiriman serta membunuh Teng Toa kemalam tadi adalah engkau pula dan para anak buahmu. Nah, sekarang aku membuat perhitungan, hadapi pedangku kalau memang engkau laki-laki sejati. Jangan bertindak dalam rahasia, memakai kedok segala. Melihat sikap ini, para Piawusu anak buah Kwee Piawusu menjadi marah dan beberapa orang sudah mencabut senjata hendak menyerangnya. Melihat ini, Kwee Piawusu cepat memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur. Jangan kalian mencampuri urusan ini, biar aku sendiri yang menghadapi Chiu Piawusu. Kemudian dia melangkah maju menghadapi Chiu Hock Kwee dengan sikap tenang, akan tetapi mukanya menjadi merah karena marah. Chiu Piawusu, semua tuduhanmu tadi merupakan fitnah yang amat keji. Aku sama sekali tidak tahu bahwa Teng Piawusu semalam dibunuh orang, dan aku pun sama sekali tidak tahu menahu tentang kematian Teng Piawusu beberapa tahun yang lalu. Apa buktinya bahwa aku melakukan pembunuhan-pembunuhan itu? Jangan engkau melempar fitnah seenak perutmu sendiri tanpa bukti. Buktinya, engkau adalah saingan paling besar dari perusahaan kami, dan engkau pun saingan mendiang Tanto Aku dalam merebut hati wanita. Engkau mendendam padanya dan karena itu sudah jelas engkau yang melakukan semua pembunuhan itu. Keparat Kwee Piawusu menjadi marah karena urusan pribadinya mengenai cintanya terhadap mendiang istiritan Piawusu diungkit-ungkit oleh orang itu. Aku tidak pernah melakukan pembunuhan itu, tetapi jangan dikira aku takut menghadapi tantanganmu yang sangat ngawur dan tidak berdasar berkata demikian. Piawusu yang tinggi besar itu melolos sabuknya. Sabuk itu ternyata sebuah sabuk rantai baja yang tebal dan panjangnya hampir satu setengah meter. Melihat lawannya sudah mengeluarkan senjatanya, segera Ciu Hock Kwee menerjang dengan pedangnya sambil membentak. Mampuslah. Akan tetapi, Kwee Tai Seng adalah seorang ahli silat Butong Pai yang liai sekali. Tangannya segera bergerak dan rantai baja itu membentuk sinar bergulung menangkis serangan pedang yang ditusukan oleh lawan. Terangkuk. Nampak bunga api berhamburan ketika pedang bertemu rantai. Keduanya melangkah ke belakang, merasakan betapa tangan mereka tergetar hebat oleh pertemuan kedua senjata itu, tanda bahwa masing-masing memiliki tenaga yang amat kuat. Ciu Hock Kwee menerjang lagi dan kembali mengirim serangan-serangan dasyat dengan pedangnya, dan harus diakui bahwa permainan pedang orang Su Ciu ini cukup lihai. Kwee Piao Su tidak berani memandang rendah. Dia menangkis dan membalas dengan serangan rantainya. Segera kedua orang itu terlibat dalam perkelahian yang seru dan mati-matian. Dari belakang batang pohon, kini Sin Hang telah maju bercampur dengan orang-orang yang nonton, tak jauh dari tempat perkelahian. Tadinya dia telah siap untuk melindungi Ciu Piao Su, akan tetapi segera dia mendapat kenyataan yang mengagumkan bahwa tingkat kepandayan Ciu Piao Su tidak kalah dibandingkan dengan tingkat lawan. Karena itu legalah hatinya dan ia pun mengikuti jalannya perkelahian itu, siap untuk mencegah apabila seorang di antara mereka terancam bahaya maut. Biarpun dia berdiri di bagian terdepan, dia tidak takut dikenal orang karena baru kemarin dia tiba di bangkuan dan tidak ada orang mengenal dia. Perkelahian itu berlangsung semakin seru dan makin banyak orang datang menonton. Para anggota Piao Su anak buah Kwee Piao Su membuat pagar untuk menghalangi para penonton mendekat, dan di antara para penonton banyak yang membericarakan perkelahian itu dengan dugaan-dugaan mereka. Sin Hang tentu saja memasang telinga mendengarkan dan percakapan dua orang di sebelahnya menarik perhatiannya. Hebat sekali orang itu dapat menandingi Kwee Piao Su, siapakah dia itu? Apakah engkau tidak tahu? Dia adalah orang kedua dari pengan Piao Kio setelah Teng Piao Su. Akan tetapi mengapa dia datang dan menyerang Kwee Piao Su? Biasa, orang dagang. Tentu karena persaingan. Karena Sin Hang menoleh, maka dalam waktu beberapa detik lamanya perhatiannya terpecah dan dia tidak melihat betapa pada saat itu rantai di tangan Kwee Piao Su mengenai lengan kanan Chiu Piao Su. Pedang itu lepas dari pegangan Chiu Piao Su dan Kwee Piao Su sudah cepat menyusulkan sebuah tendangan yang mengenai lutut Chiu Hokkawe dan membuatnya roboh terlentang. Akan tetapi Kwee Tai Seng tak menyerang lagi, melainkan berdiri saja memandang kepada lawan yang sudah dikalahkannya. Sin Hang sempat melihat betapa kekalahan Chiu Hokkawe itu karena kesalahan sendiri. Agaknya orang ini terlalu percaya kepada diri sendiri sehingga menerima sambaran rantai itu dengan lengannya, agaknya dengan niat untuk dapat membalas secepatnya. Akan tetapi ternyata pukulan rantai itu membuat pedangnya terlepas dan tendangan lawan tak dapat dilakannya lagi. Akan tetapi Chiu Hokkawe sudah memungut pedangnya, bangkit berdiri dan memandang kepada bekas lawannya dengan meti melotot. Hari ini aku mengaku kalah, akan tetapi lain hari aku akan datang menebus kekalahan ini setelah berkata demikian, tanpa pamit dia kemudian pergi dengan langkah agak terpincang. Hei, orang si Chiu Kwee Tai Seng berseru ke arah lawan yang sudah berjalan pergi itu. Demi Tuhan aku tidak melakukan apa yang kau tuduhkan itu. Akan tetapi Chiu Hokkawe tak peduli dan terus saja melangkah pergi. Setelah perkelahian itu selesai, orang-orang bubaran, termasuk Sin Hang yang merasa lega juga melihat kesudahan perkelahian itu. Biarpun kalah, Chiu Piaw Su tidak terluka parah. Bahkan kekalahan itu perlu sebagai pelajaran kepada Chiu Hokkawe untuk kelancangannya. Akan tetapi, setelah melihat sikap Kwee Tai Seng, di dalam hatinya Sin Hang merasa semakin kurang yakin bahwa orang si Kwee itulah yang merencanakan pembunuhan terhadap keluarganya. Orang itu memperlihatkan sikap yang demikian gagah. Orang seperti itu, jika menghadapi urusan kiranya akan merasa malu menggunakan ker-ker yang curang. Sikapnya terhadap Chiu Hokkawe tadi saja sudah menunjukkan wataknya yang gagah. Setelah Sin Hang tiba di rumah kembali, Chiu Piaw Su telah berada di situ dan nampak burung. Eh, Paman Chiu, engkau pergi kemana saja kah? Sin Hang bertanya, pura-pura tidak tahu akan peristiwa yang terjadi di depan perusahaan Ban Goan Piaw Kyok tadi. Aku tadi pergi menemui Kwee Tai Seng dari Ban Goan Piaw Kyok hendak membuat perhitungannya dengan dia. Akan tetapi, dia terlampau liai dan aku kalah. Diam-diam Sin Hang merasa kasihan juga kepada orang yang dengan jujur mengakui kekalahannya itu. Biarpun lancang dan kasar, namun bagaimanapun juga orang ini ingin menuntut balas atas kematian ayah ibunya, juga kematian Teng Lun Sin Hang tidak banyak bertanya dan mereka lalu mengurus penguburan jenazah Teng Piaw Su. Setelah upacara pemakaman selesai, Teng Piaw Su lalu mengajak Sin Hang berbincang-bincang mengenai pengan Piaw Kyok. Bagaimana kini baiknya setelah Teng Piaw Su meninggal dunia dan apa yang akan dilakukan pemuda itu selanjutnya? Paman Teng, rumah dan kantor ini sudah digadaikan dan tinggal kurang dari dua tahun lagi masanya akan habis. Aku tidak suka melanjutkan pekerjaan ayah, dan tak sanggup untuk mengembalikan uang pinjaman. Karena itu, terserah padamu, akan kau lanjutkan perusahaan ekspedisi ini ataukah akan ditutup saja. Dan rumah ini boleh kau serahkan saja kepada yang berhak, yaitu si pemilik uang yang telah memberi pinjaman kepada mendiang Teng Piaw Su untuk mengganti kerugian. Aku akan melanjutkannya, Sin Hang. Piaw Kyok ini dengan susah payah dibangun oleh mendiang Tanto aku, masa sekarang harus ditutup begitu saja? Biarlah kelak aku yang akan membayar hutang itu. Akan tetapi, karena nama pengan Piaw Kyok sudah kurang dipercaya pedagang, nama Piaw Kyok ini akanku ganti dan akanku perbaharui segala-galanya. Pemilik uang itu adalah seorang hartawan yang menjadi sahabat baikku, tentu aku akan dapat meminjam modal dan kelak aku akan menebus rumah dan kantor ini. Akanku saingi bangguan Piaw Kyok katanya penasaran. Sin Hang mengangguk. Terserah padamu, Paman. Aku tidak akan mencampuri urusan Piaw Kyok. Bahkan aku akan pergi sekarang juga. Kemana Sin Hang? Kemana saja, Paman. Aku ingin merantau, kata Sin Hang, tidak mau memberitahukan keinginannya untuk melanjutkan penyelidikan tentang pembunuhan-pembunuhan itu. Dia masih merasa bingung. Setelah melihat sikap Kwee Piaw Kyok, dia seperti kehilangan pegangan. Kalau bukan orang si Kwee itu yang merencanakan semua pembunuhan itu, lalu siapa lagi? Dan siapa pula orang berkedok yang membunuh Teng Lun? Orang berkedok itu lihai sekali, hal ini dapat diketahuinya ketika dia gagal menangkap lengannya, hanya mendapatkan potongan lengan baju. Akan diselidikinya sampai dia dapat membongkar rahasia itu, pikirnya. Sekarang dia tidak yakin akan keterlibatan Kwee Piaw Su, namun dia tetap akan menemui Piaw Su itu dalam penyelidikannya. Pada hari itu juga, Sin Hang berpamit dan pergi meninggalkan Chiu Hock Kwee, membawa buntalan pakaian dan sisa bekal luang yang dirampasnya dari kepala perampok. Chiu Hock Kwee dengan wajah duka, mengantarnya sampai ke pintu gerbang kantor Piaw Kyok yang sudah butut itu. Mereka pun berpisah. Kota Seng Chia Kau terletak di sebelah selatan kota Banggoan, juga tembok besar berdiri megah di luar kota ini yang merupakan perbatasan pula antara Provinsi Hopi dan Mongol. Dari kota inilah dulu tentara mancu banyak yang menerobos melewati tembok besar. Di sebuah lereng bukit yang berdiri di luar kota Seng Chia Kau terdapat perkampungan dengan bangunan-bangunan besar seperti benteng. Dari tempat ini, kota Seng Chia Kau dapat dilihat dengan jelas dan seluruh penduduk Seng Chia Kau dan sekitarnya mengenal belaka bangunan besar itu yang nampak seperti benteng di lereng bukit. Perkampungan itu ialah tempat perkumpulan Tiat Leongpang, perkumpulan naga besi, yang amat terkenal sebagai perkumpulan orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi dan memiliki pula watak yang keras dan menjagoi di seluruh daerah itu. Bukan hanya karena ketuanya dan anak buahnya berwatak keras dan berkepandaian tinggi yang membuat orang-orang merasa juri, tapi karena perkumpulan itu pun dilindungi oleh pemerintah. Perkumpulan Tiat Leongpang sudah berjasa kepada pemerintah Mancu ketika pasukan Mancu menyerbu ke selatan, banyak memperoleh bantuan dari perkumpulan ini. Oleh karena itu, sesudah pemerintah Mancu, yaitu dinasti Cheng berkuasa, perkumpulan ini tentu saja dianggap berjasa dan dilindungi oleh pemerintah. Hal ini membuat Tiat Leongpang menjadi sebagai perkumpulan yang berpengaruh dan kaya. Perkumpulan ini bergerak di bidang keamanan. Dengan dalih menjaga keamanan, perkumpulan ini minta sumbangan-sumbangan besar dari para hartawan dan pedagang yang selalu memenuhi tuntutan mereka demi keamanan. Pada waktu itu, setelah dipegang secara turun-temurun, Tiat Leongpang jatuh ke tangan seorang yang mempunyai kepandaian sangat tinggi sebagai ketuanya. Seluruh dunia Kang Ong tahu belaka nama Siang Kuan Pek atau yang lebih terkenal dengan panggilan Siang Kuan Lohan, orang tua gagah Siang Kuan. Baru mendengar namanya saja, orang-orang sudah menjadi gentar karena entah sudah berapa ratus atau berapa ribu orang jatuh di tangannya karena berani menentangnya. Kepandainya sedemikian hebatnya sehingga menjadi dongeng di antara orang-orang Kang Ong, seolah-olah Siang Kuan Lohan memiliki kesaktian seperti dewa. Pada hari itu, jalan pendakian ke bukit itu terlihat ramai oleh orang-orang yang mendaki bukit, tak seperti biasanya. Sejak pagi, ada saja orang mendaki, ada yang menunggang kuda, ada yang menunggang kereta, ada pula yang berjalan kaki. Dan mereka yang naik ke bukit itu terdiri dari bermacam-macam orang, akan tetapi rata-rata kelihatan seperti orang-orang Kang Ong, bahkan banyak yang menyeramkan. Memang mereka adalah orang-orang Kang Ong yang mendaki bukit untuk memenuhi undangan Siang Kuan Lohan, ketua Tiat Leong Pang karena pada hari itu, di perkumpulan itu diadakan pesta perayaan ulang tahun Siang Kuan Lohan yang ke-60. Siang Kuan Lohan tidak mengundang terlalu banyak orang. Dia hanya memilih mereka yang kedudukannya sudah tinggi saja, yaitu tokoh-tokoh dunia Kang Ong Kenamaan, ketua-ketua dan tokoh-tokoh perkumpulan besar. Biarpun demikian, tetap saja melihat mengalirnya para tamu sejak pagi, tidak kurang dari seratus orang datang bertamu. Para murid Siang Kuan Lohan, yang menerima tugas dari guru mereka, mengadakan pemilihan. Para tamu yang dianggap sebagai kaum muda yang tingkatnya belum tinggi, dipersilakan duduk di bagian luar sedangkan mereka yang dianggap sebagai tamu kehormatan dipersilakan duduk di dalam dan yang paling dihormati duduk di panggung bersama-sama Siang Kuan Lohan sendiri. Hanya kurang lebih 30 orang duduk di ruangan dalam, di antaranya beberapa orang duduk semoja dengan Siang Kuan Lohan, sedangkan selebihnya duduk di ruang luar, dijamu oleh para pembantu dan murid Siang Kuan Lohan. Akan tetapi, mereka yang duduk di luar tidak merasa terhina, karena mereka pun maklum bahwa mereka masih belum cukup pantas untuk duduk satu ruangan, apalagi satu meja, dengan ketua tiat liongpang itu. Siang Kuan Tek atau Siang Kuan Lohan yang usianya sudah 60 tahun itu masih nampak lebih muda daripada usianya. Tubuhnya yang tinggi kurus masih tetap tegap dan nampak kokoh kuat. Mukanya merah dengan jenggot panjang sampai ke dadanya. Rambutnya yang mulai dihias uban itu digelung dan ditutupi sebuah topi yang dihias bulu merah dan emas. Pakainya gemerlapan, indah dan berwibawa, membayangkan kehormatan serta kekayaan. Sepasang matanya yang mencorong seperti matu naga itu membuat kebanyakan orang tidak berani menatap pandang matanya terlalu lama. Siang Kuan Lohan adalah orang yang congkak, mengandalkan kedudukan, kepandaian dan hartanya sehingga di dalam semua surat undangannya, dia mencantumkan bahwa keluarganya tidak menerima sumbangan dalam perayaan itu dan diharapkan agar para tamu datang tanpa membawa sumbangan. Hal ini saja merupakan ketidaklajiman dan sekaligus memperlihatkan kecongkokannya seolah-olah dia hendak mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan sumbangan-sumbangan karena dia sudah kaya raya. Dan semua orang juga tahu belaka akan kekayaan kakek ini. Ketika dia berusia 30 tahun lebih, mengingat akan jasa perkumpulan tiat liongpang, dia telah dihadiahi seorang puteri dari istana. Seorang gadis yang amat cantik, dan setelah mendapatkan istri puteri, tentu saja hubungannya dengan istana menjadi dekat dan mengumpulkan kekayaan bagaikan orang mencari pasir di sungai saja bagi Siang Kuan Lohan.